Bapak Ibu Saudara Saudari, kemarin kami ada rapat dekenat terkait dengan tata perayaan ekaristi yang baru. Suka atau tidak suka, mau atau tidak mau, kita harus pakai. Dan mulai tanggal 1 November, kita untuk seluruh di Indonesia memakai tata perayaan ekaristi yang baru. Memang banyak perubahan, tetapi lebih pada kami yang para imam. Maka jangan heran kalau kami banyak yang salah, harap maklum. Yang umatnya, yang sedikit saja yang perubahannya, tapi yang banyak perubahannya itu justru pada imam. Nah, saya hanya menjelaskan tentang sikap tubuh kita dalam perayaan ekaristi. Supaya ada keseragaman dalam sikap tubuh, mengikuti liturgi. Dan tidak mengatakan di paroki ini begini, paroki ini begini, paroki ini, kita nanti diadu lomba begitu. Nah, kapan berdiri, kapan duduk, kapan berlutut, kapan menunduk, itulah yang saya jelaskan. Berdiri sejak mulai dari lagu pembuka sampai doa pembuka selesai, tetap berdiri. Selama ini, pernyataan tobat, Tuhan kasih inilah kami, atau saya mengaku, itu berlutut. Di TPM baru ini, berdiri dari lagu pembuka sampai doa pembuka selesai, atau doa kolekta selesai. Kemudian, selama bacaan pertama dan bacaan kedua, serta masmur tanggapan, umat duduk. Ketika baik pengantar Injil dinyanyikan oleh pemasmur atau didaras, umat berdiri sampai selesai bacaan Injil. Kemudian, selama homili, umat duduk. Mudah-mudahan ingat ya, takutnya makin panjang nanti, makin masuk telinga kanan, tembus ke telinga kiri. Nanti, tapi saya akan kirim ke grup juga nanti kok. Tetapi paling tidak, karena ada yang tipe mendengar, ada yang tipe melihat ya. Kemudian, mulai aku percaya, sampai dengan doa umat, umat berdiri. Sedangkan waktu aku percaya, ketika menyebut yang dikandung dari roh kudus, kita menundukkan kepala sebagai bentuk penghormatan kita kepada putra Allah yang menjadi manusia. Sedangkan ada kekhususannya, pada saat hari raya, kabar sukacita dan hari raya natal berlutut. Kalau lupa, Allah tidak marah kok, yang terpentingnya imanmu ya. Karena susah juga mengingatnya, karena kami pasti lupa juga nanti itu. Kemudian, selama persiapan persembahan, umat tetap duduk. Ketika imam mengajak, berdoa lah saudara-saudari, kita berdiri. Sampai nanti selesai lagu kudus, kalau dinyanyikan, kalau didaras, sampai selesai didaraskan kudus itu. Kemudian masuk berlutut. Waktu doa syukur agung, selama doa syukur agung, kita berlutut. Nah, ketika kata-kata konsekrasi, kata-kata konsekrasi selesai atas roti, pada saat imam berlutut menghormati umat menunduk. Tapi waktu kata-kata konsekrasi itu, kita melihat posti itu. Begitu juga ketika kata-kata konsekrasi atas piala, umat tetap melihat. Ketika selesai kata-kata konsekrasi itu, imam berlutut, umat menunduk. Pelan-pelan dulu. Mudah-mudahan. Ada yang nyangkut. Kemudian ketika ajakan bapak kami oleh imam, kita berdiri. Kita berdiri. Sampai selesai anak lomba Allah, entah dinyanyikan atau didaras. Ketika persiapan komuni, umat berlutut. Pada saat pastor mengatakan, atau uskup, lihatlah anak lomba Allah, umat berlutut. Sampai selesai jawaban umat itu. Kemudian saat menerima komuni, pulang komuni, ya tetap menunjukkan sikap tubuh yang sopanlah. Ya karena kita sedang menyambut tubuh Kristus, supaya jangan lengkangkan tangan tetap di dada, entah begini, entah begini, entah begini. Dan sampai sekarang kita masih menggunakan dengan tangan. Diharapkan dengan pandemi ini dan demi juga menjaga kesehatan juga, supaya tidak pakai mulut. Karena masih ada satu, dua orang. Ya kadang-kadang latah juga, kami masukkan gini juga. Karena sudah berlutut dia. Ya, kami mohon yang ada kebiasaan itu, untuk sementara dan demi kesehatan kita bersama semua, janganlah pakai mulut, kita tetap pakai tangan. Karena bagaimanapun, entah saya atau prodiakan atau imam yang lain, pasti tetap menyentuh bibirmu. Itu demi kesehatan dan kebaikan kita bersama. Ya, memang itu lebih sopan dan itu tidak salah juga, tetapi demi kebaikan kita bersama. Kemudian waktu berdoa, itu saat yang istimewa untuk umat, berbicara langsung dengan Tuhan yang datang mengunjungimu. Bisa berduduk, bisa berlutut. Selama pengumuman, umat tetap duduk. Dan waktu menerima berkat, umat nundukkan kepala. Sampai selesai dan tetap dalam posisi berdiri. Sampai pengutusan selesai. Itu tentang hal itu. Kemudian, ada kebiasaan, ini bukan dari gereja ini, tetapi mungkin kebiasaan di tempat lain, karena banyak yang melakukan yang akhirnya ikut. Seolah-olah itu sudah benar. Ketika petugas liturgi masuk, para imam atau uskub juga, dia menghormat altar atau berlutut, kita enggak usah. enggak usah kita menundukkan kepala. Kita menundukkan kepala atau berlutut ketika saat kita masuk, dan saat kita pulang. jadi hanya petugas liturgi yang menunduk atau berlutut. yang selama ini, ya saya tahu bahwa itu kebiasaan dari sebelah sana, memang itu. Spontan memang itu. Bukan hanya kalian, kami pun kalau kami duduk sebagai umat, kadang-kadang ikut juga, latah juga. Umat apa, ketika imam apa, saya pun ikut juga, menunduk. Memang obat lupa ini sampai sekarang belum ada juga sih, itu memang masalahnya. Mudah-mudahan besok bisa dapat obat lupanya. Hingga enggak apa. Itu untuk sementara Bapak dan Ibu, mudah-mudahan ada dua-tiga yang nyangkut. Nanti akan diulangi terus, mudah-mudahan kita saling mengingatlah satu dengan yang lain. Supaya nanti jangan mengatakan di Kateral, di GB, di Agustinus begini-begini, bergono katanya, kok di sini begini. Supaya kita bisa satu-satu. Suka enggak suka, mau tidak mau, kita harus ikuti ITP. Kemudian yang terakhir, untuk masmur tanggapan, setelah kami periksa, ada banyak yang harus dikoreksi. Baik dari masmurnya itu, kata-katanya sendiri, ada banyak yang harus dikoreksi. Maka kemarin kami memutuskan untuk dikenat kota. Masih bisa kalau mau pakai masmur lama untuk sementara, sampai yang masmur yang dikoreksi itu dicetak kembali. Bisa juga untuk sementara, masmur yang sudah dibeli, itu bisa pakai. Jadi, untuk sementara kita ikuti saja dulu. Karena ada berapa yang harus dikoreksi dari masmur tanggapan yang baru ini. Terima kasih atas perhatiannya. Terima kasih atas perhatiannya.